Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM PKH dan PIPINTI pada hari ini Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PIPINTI tahap kelima Untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM Bahwa ada kabar yang sangat membahagiakan Alhamdulillah Bagi anda KPM PKH dan PIPINTI Yang masuk kriteria ini Bantuan sosial PKH tahap keempat dan PIPINTI Juli dan Agustus anda Ini bersiap masih tetap akan lancar cair Besok masih akan disalurkan di berbagai daerah Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Dan kira-kira untuk KPM PKH dan PIPINTI Kriteria apa saja yang bersiap akan cair bantuannya Mulai besok Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pada bulan ini Pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PIPINTI tahap kelima Saat ini masih sedang dicairkan secara bertahap di berbagai daerah Bagi KPM PKH dan PIPINTI Yang belum cair tetap semangat menunggu Bantuan sosial anda pasti akan segera masuk Di dalam kartu KKS Merah Putih Karena proses pencairannya ini dicairkan secara bertahap Mungkin masih dalam proses transfer Hal ini yang menyebabkan Uang PKH tahap keempat maupun PIPINTI tahap kelima anda Belum juga cair hingga sekarang Para KPM PKH dan PIPINTI untuk sabar menunggu Nanti akan cair indah pada waktunya Kemudian kriteria KPM PKH dan PIPINTI yang bersiap Akan cair bantu hanya mulai besok Ini adalah bagi KPM PKH Yang datanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D Dan KPM PKH dan PIPINTI ini masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua yang masih bisa cair mulai besok Ini adalah bagi KPM PKH dan PIPINTI yang datanya masih valid Data masih benar tidak bermasalah Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan PIPINTI yang datanya ketika dicek secara online di 6NG Keterangannya sudah berhasil cek rekening Kategori KPM PKH dan PIPINTI yang akan segera cair bantuannya mulai besok Saya selalu menghimpau bagi KPM yang masih menunggu Jangan terburu-buru dulu untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Kemudian untuk besok Terpantau proses pencairan PKH tahap keempat dan PIPINTI tahap kelima Terpantau masih akan dicairkan khusus bagi para KPM PKH dan PIPINTI Dengan kategori KPM yang sudah masuk datanya di dalam SP2D Surat cair data bayar PKH tahap keempat maupun surat cair data bayar SP2D PIPINTI tahap kelima Mulai besok masih akan dilanjut dicairkan di wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Saya kembali doakan semoga mulai besok Bagi KPM yang belum cair Semoga akan segera menyusul cair bantuannya dalam waktu dekat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya